Restorasi, kamu mau tau dimana? Yo, welcome back to Basi, edisi berapa? 31 Ini Basi bahas edisi Manchester United, eranya 98-99 Barangan masih bareng Bung Julian Bung Tipot, ya Julian Tipot Julian Jule, ini kemarin kita udah ngomongin soal lu sebagai kolektor jersey MU yang mau koleksi MU udah, wah gak terhitung lah ya, hampir nilainya, ya apaan se-second lah ya Se-second lah ya Dan sekarang gue mau lebih bahas ke dalam jersey koleksi lu, apa sih istimewanya, apa aja yang lu bawa hari ini, ini gue liat kalau di belakang gira ya Dan semuanya tuh ada signs-nya Ada beberapa signs-nya, tapi yang gue bawa hari ini, bukannya ini ya, 18 aja 18 aja, sebetulnya di rumah ada lagi ya? Ya itu gak enak lah, jadi sangka ria nanti Emang kita emang untuk ria lah disini, bukan, hahaha Ini jersey semua yang lu dapetin signs-nya itu, coba bisa dikasih ga ya, ini ada beberapa contohnya yang di belakang, yang paling, yang paling ini dulu deh, yang paling jangan yang istimewa dulu deh, yang, yang ini deh, yang, yang, eh, coba yang, ini ya, ini jersey siapa nih? Coba tebak Nomor 3 Danis Erwin Lo, ini ada historinya kah? Lo dapetin peratangan dia, Danis Erwin ini, si wingback Ini gue sengaja ya, masih tinggal cabut doang sebenernya, ini karena gak dipake ya sengaja seperti ini, biar gak kotor aja buluk di velvetnya Sayang lah ya, hahaha Lo dapetin gimana nih ceritanya? Ini pada acara, eh, acara EMU dia kesini, ke Jakarta Dapet momen meet and greet, pada tangan Lo ada yang inget ya dari sosok Janis Erwin tuh, pemain seperti apa? Pemain yang humble, tapi punya karakter yang keras ya kalau di belakang ya, tacklingnya lumayan, dia tuh selalu ngambil penalti dong Padahal dia wingback ya? Wingback Jarang-jarang loh, wingback konsisten penalti Iya Dan gol mulu ya, jarang gagal, hahaha Ini si Erwin Erwin Erwin, dan selanjutnya Mei Mei Ini pasti lahirnya bulan Juni ya? Bulan Mei Hehehehehe Nanti lagi dia ulang tahun Mei Ini sama juga pas di Indo? Acara iya, ketemu di suatu cafe di Jakarta ya, di bilangan Jakarta Iya Sama sekali kayak Erwin Lo, yang lo inget dengan si David Mei ini? Ini kalau bukan PSMU, jarang tahu loh Ini David Mei sih sebenarnya pengganti ini ya, pemain cadangan Pemain cadangan, tapi namanya tuh diinget sama PSMU ya? Iya, diinget Seorang legend juga tuh Legend Berempat Lalu ada mungkin Andy Cole Andy Cole Andy Cole Andy Cole Teddy Sheringham Nah kalau si Cole ini Ini kan striker yang cukup mumpuni Dan andalannya di 98, 99 Iya Yang triple winner Lo dapat histori teletangannya gimana nih? Acara juga di Jakarta 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 ada cara nonton mbak Kalau nggak salah sekalian Nobar deh Dia datang Ini jujurnya dapat tanda tangan dari tim IO nya dia Lo nya ya? Ya, lo nya Ngobrol via ini Via DM Akhirnya dia respon Boleh saya minta tanda tangan Katanya Boleh ke hotel aja Nanti dia yang bantu Lo jual khusus ya? Lo nya cewek Lo nya cewek Oke guys Ini hati-hati banget ya Zeppernya masih utuh ya guys Peters Michael Yang si hijau ini Ini kalau gue inget jersey warna hijau ini Gue inget dia selalu baju ke depan Iya Untuk membantu serangan Apa yang jadi keistimewaannya jersey ini? Sampai lo bawanya aja tadi Hati-hati banget gitu Gue dapet info dari teman Kalau dia ada di Jakarta Dalam acara mungkin televisi ya Lalu dia menginap salah satu di Di Jakarta Pusat lah ya Dibilangan Mangga besar Sudirman Sudirman Mangga besar Sudirman Ternyata kita sama teman-teman Ketemu disana Sampai pagi pun dia gak nongol-nongol Kita tunggu di lobby Lo tunggu lobby hotel lah Di lobby Tapi dapet info Sebelumnya sih ketemu ada pemain lain Mantan Dennis Wise Dibilang kata Dennis Wise Kita sempat dikibulin Sudah pulang katanya Ternyata Ternyata kita penasaran Tunggu Jam tiga Tengah empat pagi Turun dari hotel sendirian Ngapain dia? Mau check out Dan gak dianterin Gak ada LO nya? Gak ada Gila Pas ketemu dia kaget Kita ada kurang lebih sepuluh orang Teman-teman Kaget ya Oke Disinilah perjuangan saya itu sampai setengah empat Ya Berarti yang Boeing itu Dennis Wise Legend of the Channel Itu menipu kalian semua Sengaja ya Ini lah Maksudnya sampai Aduh luar biasa ini Ini kalo lihat Kisaran harganya nih Yang lo dapetin nih Harga-harga yang GFC Keeper ini berapa nih? Dulu sih gue beli kurang lebih 4 juta ya 4 juta ya? Kalau sekarang udah ada Signature nya? Kayaknya Kalaupun gue mau jual Kayaknya belum Gue mau ya? Belum Jadi Istilahnya kalo mau jual Gak tau deh Mungkin Dapet lagi pangganya susah ya? Iya betul Ini Giver ini ya Givernya yang lo jaga banget ya? Ininya Yang ada jendolanya Walaupun udah belum Makin gue gak pengen pegang lagi Lu dapet jersey nya dimana nih? Dari kawan juga Dari kawan juga ya? Dari kawan ke kawan ya? Yang melepas mungkin dia ada 2 Coba hati-hati nih pegangnya Gue takutnya kalo Boeing pegang Yang agak ini nih Hehehe Itu ada lagi Gersi yang tadi Dipake semuanya Yang di kanak tangannya Tadi gue liat ada yang si Jasper Blomfist Nah gimana dipake? Gimana ya? Iya Gini Giggs asir Salah pake lo Hehehe Blomfist Blomfist Nah ini long Ini jarang-jarang banget Jarang banget orang Eee Apa? Koleksi Dan mungkin jarang juga tau Blomfist Blomfist Bisa lo jelasin gak nih? Blomfist Blomfist ini dari Parma ya? Setahun dipindah ke MU 97-98 Sweden ya? Sweden ya Sweden Dia karakternya kalo bermain bola di sisi kiri Pake baju lengan panjang Selalu Lengannya seperti ini Kalo main Coba aja cek Jadi gak keliatan jadinya gimana ya? Keliatan lah segini ya Pasti begini aja Hehehe Ini masih target lo ya? Tangannya Kayaknya ya? Hehehe Semoga kan dia kesini kejap Ke Indonesia Blomfist Can I have your sign? Nah Dia pasti datang dengan Youtube gue Oh pasti? Hehehe Tipot Seti Hadi Tipot Seti Hadi Nah ini nih Seri Ham Ini gue liat Agak sedikit Amburadul gimana nih? Jadi Gue udah punya jersey ini Tapi Tiba-tiba tuh Dapet info Sharingham kesini Ke Jakarta Terpaksalah dengan ini Gue minta ternama Sharingham aja Sampai bingung Melihat What happen? What happen? Ya I don't know Gue bilang gitu Ya sudah Akhirnya tantangan di bawah sini Tapi Dengan ini Gue mau coba Akan gue coba untuk Ganti Restorasi Lo mau tau dimana? Ya disinilah Hahaha Ini emang Kalau emang Soal perawatan nih Ini juga menanya nih Lo cara merawat jersey lo Kalau misalkan Ada apa-apa Atau ya perbaikan itu Biasanya lo kemana? Kalau perbaikan ke vintage 24 Lo selalu kesini Iya Dari lo yang lain-lain Kayak perawatan sehari-hariannya? Sehari-hari Mungkin Jujur gak semua gue pake ya Ya Jadi Mungkin Perawatan gue taruh dalam lemari aja Khusus Dikasih pewangi Segala macem Dan gue Gantung Gue jarakin Itu yang paling utama Biar gak berjamur Iya Ini luar biasa Si Sharingham ini Super sub ya Super sub Dan emang nih Kalau emang Orang liat nih Abis dari mana nih Perang mana nih Dan emang bakal diri Restorasi juga ya Bisa lah ya Ini semuanya Tandatangannya cukup Memiliki histori semua Cara mendapatkannya terutama Perjuangannya Luar biasa Tadi gue Ada yang ada dapet Dua ternatangan ya Si Ronny Johnson ini Ronny Johnson Ronny Johnson Ronny Johnson Nah Ini pun Si nomor 5 Duetnya sama Jeff Stump Di belakang Dia dapet Ternatangannya dua Ini gimana nih Dua nih Johnson Ini ada dua Jadi kalau gak salah Ini salah apa gimana Diulang lagi sama dia Gue ketemu ternatangan Di bandara Pas dia datang Kita dapet info Kita kejar kesana Dan gue minta Tolong dong Pakai tour Oke siapa namanya Julian 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 Sini ya Sama Johnsonnya ada dua Ya sudah Ini pernah gak Dari semua koleksi Yang YOLO Yang ada ternatangannya Ada yang nawar Kalau itu memang ada Ada yang nawar Makanya Bingung juga Karena masih Istilahnya Memang bukan untuk dijual sih Memang kena-kenangan aja Dan yang paling susah tuh Siapa nih di antara jelsi yang lu Ternatangannya Paling susah dan paling mahal Yang ini ya Ini ya Michael ini ya Jadi buat Secara PSMU yang punya koleksi jelsi EMU Ada tips dari lu gak biar rakyat di antara tangan? Cari-cari info aja ke teman-teman Khususnya Gimana ya Kalau kita koleksi itu kan kita harus melihat posisi kita dimana Misalnya kita komunitas kita Mengenai EMU Setidaknya dapat lah info Ada calling-an apalagi kalau lagi di Indo ya Ya Punya rencana lu ke Old Travel? Sudah pernah waktu itu Tahun berapa itu? 2017 2017 Dan lu sempet ketemu dengan pemain-pemain itu kan bisa suka nunggu tuh di Lorong atau ke pas bus datang gitu Gue pernah ketemu sebelum pertandingan itu Pertandingan inget banget EMU lawan Chelsea Kita menang 2-0 Maksud gue EMU menang 2-0 Ya Kita ya gak apa-apa lagi Bang kita itu timnya lu dong Oh ini Lisbon 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 Ketemu dengan Fred the Red Foto bareng sama Fred the Red Fred the Red Difotohin sama Getty Image lagi Wah Masuk Getty Image Top hijau Top hijau Terus Pas hari setelahnya itu Gue pernah ketemu pemain Daily Blind Oh Blind Denny Denny apa Dely nih? Bapak apa anaknya nih? Anaknya Dely right? Daily Blind Bapaknya Denny ya Denny Cuka ketuker-tuker emang Ketemu di mall tiba-tiba di pintu keluar Dia mau keluar Gue masuk Kayaknya kenal Oh Daily Blind Akhirnya keluar lagi minta foto Oke Oke Gak ada Gak ada Tapi rata-rata semua pemain yang lu Minta tanda-tanda-tanangain Pemain EMU itu Ramah-ramah Atau ada yang menyebalkan Dari pemain-pemain yang lu dapetin Siapa yang paling ramah Dan paling Kayaknya buru-buru-buru des Sebenernya pemain EMU itu Legendnya itu Baik Baik Tapi IO nya kadang salah pengertian aja Atau memang gue nya salah pengertian Dia lagi santai Apa gimana kita coba untuk datang Permisi excuse me Peminta tanda-tanda foto Oke Tapi IO nya kadang bilang IO luar ya Kadang bilang Nanti aja nanti Tapi Gue takut kadang bilang nanti Hilang Gak ketemu Pernah sering ke gue cek soalnya Karena mungkin itu adalah salah satu trik Permintaan dari pemainnya juga biasanya Oh iya mungkin saja Kan cape bro Paling istirahat Karena ada Kalau tanda tangan mungkin ada Jam khusus Waktu khusus Meet and greet Biar lu beli lagi Hehehe Tapi kan Namanya rezeki gak akan kemana Gak ketemu di lobi Tapi kadang pemain juga Dia Respek terhadap Misalnya minta tanda tangan Kayak kantona waktu itu kan Dia melihat Ada jersey Tanda tangan Nameset nya ada di jersey Misalnya Dia lebih mau dibanding Mungkin orang pakai Nomor doang Atau nama doang Atau di itu kadang Ulus di jersey nya aja Iya Kalau di jersey mau di respect KW atau replika deh Gak ada Tangan aja Tangan aja ya Terakhir Buat Teman-teman Kolektor jersey MU Lu ada satu tips gak Buat Teman-teman yang mengkoleksi jersey MU Atau jersey lainnya Kalau lu belanja hunting dimana Enaknya beli dimana Buat perawatan lu kemana gitu Kalau gua selalu ke ini ya Ke vintage 24 ya Iya Udah di Udah dijamin Ke original Ke jersey nya Segala macem Discovias Gak tapi bener ya Lu Lu Kalian datang kesini Lu lihat Kualitas jersey dan Semua klub kayaknya Udah banyak Ada semua ya Ada semua Vintage Bener-bener namanya vintage gitu loh Jadi Bener-bener rare loh Rare Dan sangat masif Dan harga Stabil lah jersey nya Harganya standar ya Ya Tergantung Lu lihat jersey nya seperti apa Ya aman lah Dikatung buat para kolektor ya Investasi bagus banget Oke Thank you Jules Thank you Masih ada koleksi lainnya dari Julian Dari soal MU-MU1 Stay tune terus di BASI BAS BAS